selamat menikmati 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 itu kambing sudah lapar atau sudah ingin makan tetapi belum waktunya kita berikan pakan nah disaat itulah kambing itu biasanya cerewet ataupun mengembek karena minta makan tetapi belum waktunya kita kasih pakan nah jadi dengan adanya bambu yang kita isi dengan garam itu tadi dia akan menjilati bambu itu kawan jadi yang pertama itu fungsinya sebagai penambah mineral untuk kambing kita ini cara yang cukup irit apapun praktis kawan karena kita tidak usah membeli mineral blok kita bisa menggunakan seperti ini dan yang kedua itu mengurangi kambing yang cerewet disaat kambing itu lapar karena pakan yang di palungan itu sudah habis dan cara ini lumayan efektif kawan untuk mengurangi kambing-kambing kita yang cerewet akan tetapi apakah cukup hanya dengan itu saja kawan tentu saja tidak kawan karena kambing ini makhluk hidup seperti halnya kita tetapi dia tidak bisa ngomong hanya bisanya mengembek nah jadi kita sebagai pemilik kambing itu harus paham kenapa dan apa sebabnya kambing itu selalu mengembek nah jadi dari itu kita bisa memberikan solusi bagi kambing yang apa dia mau tapi saya yakin sekali kambing yang cerewet itu karena lapar kawan tapi ada juga yang sudah dikasih pakan tetapi dia masih tetap cerewet nah mungkin dia tidak nyaman di tempatnya itu bisa jadi dan juga mungkin dia merasakan ada hal yang sakit tetapi kan kita tidak tahu apa yang dia rasakan makanya kita harus memahaminya dari kambing-kambing kita ini kawan apalagi indukan yang sedang menyusui anak satu bulan itu memang cerewet kawan biasanya ketika hamil ataupun masih darahnya itu pendiam ketika menyusui dia akan tambah cerewet makanya porsi makannya itu perlu kita tambahkan lagi agar dia kenyang dan dia merasa kenyang yaudah dia diam lagi dan yang kedua cerewetnya ini karena kalau ada orang asing yang berada di sekitaran kandang yang berada di luar kandang itu ada orang pasti dia mbak-mbak-mbak-mbak nah berarti ada segi positifnya juga kan kawan dari kambing yang mengembak itu makanya kita jangan selalu gusar dengan kambing yang mengembak itu ataupun yang cerewet terus yang kedua coba ini kalau kambing kita misalnya kakinya yang kecepit tetapi kambing itu diam saja tidak mau ngembak terus besoknya kita lihat kakinya sudah patah coba siapa yang rugi coba nah jadi kita ambil segi positifnya saja kawan jangan kita langsung gusar terus kita emosi membawa kayu untuk memukul kambing itu jangan kawan karena mengembak itu ya ada juga segi positifnya kawan jadi itu saja kawan video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat yang baru menemukan channel saya jangan lupa dukungannya untuk like komen dan tekan tombol subscribe agar kita tetap bisa belajar bersama tentang peternakan kambing kawan salam 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 ngarit pokoknya masih tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati